Wilk dan Pohon Kacang Kenapa kau ngatur sehubung itu tinggi? Ini tempat pangkas rambut, bukan sauna. Maaf, Tuan Brad. Aku tidak mau bahannya menjadi dingin. Apa? Kau lihat, yang kau lakukan telah membuat semua bahan menjadi busuk. Tolong beli lagi lebih banyak bahan. Baiklah. Bahan apa yang harus aku beli? Hei, anak muda. Tolong belilah kacang. Kacang, polong. Aku belum menjual satu potong pun hari ini. Belilah kacang kau mau. Entahlah, aku harus membeli bahan-bahan. Tapi aku merasa kasihan pada Nyonya, Rol. Tidak, aku tidak bisa mengecewakan Tuan Brad lagi. Nyonya, Rol, maaf ya. Oh, tidak. Cucu-cucuku kelaparan di rumah. Oh, cucumu kelaparan. Bagaimana dengan tagihan medis untuk anakku yang sakit? Anakku sakit? Nyonya, Rol, tolong kacang senilai 100 dolar ya. Oh, 100 dolar. Terima kasih. Ini dia. Ini untuk 100 dolar. Tentu saja. Itu bukan kacang biasa. Itu adalah kacang ajaib yang mengabulkan permintaan. Kacang ajaib? Tanama mereka, hal-hal baik akan terjadi. Tapi jangan beritahu siapapun hal yang diberikan kacang padamu. Apa benar? Kacang segar, kacang segar. Kacang ajaibnya? Ampun, bagaimana kau bisa membeli tiga kacang seharga 100 dolar? Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menahan perasaan sedih untuk Nyonya, Rol yang malang. Sausnya kau kasihan, karena aku sudah menjadi gandus bagi karyawanku. Tolong jangan. Kacang ini tidak termasuk di sini. Oh, tidak. Coko, ambil beberapa bahan. Ya. Wilt, sekarang kau harus bersihkan, Wilt. Ya, Tuan Brad. Tidak, aku akan terlambat pada tingkat ini. Apa ini? Benda apa ini? Selamat pagi, Tuan Brad. Hai, Coko. Pohon ini? Tidak tahu apa yang baru melihatnya dari pagi. Kita mungkin akan kehilangan pelantai, karena pohon ini menutupi toko kita. Kau benar sekali. Wilt, potong pohon ini sekarang juga. Siap. Ya, apa yang sudah terjadi di dunia ini? Pohon ini tinggi sekali. Hah? Ini punya tiga tanaman merambat. Hei, tunggu. Apakah pohon kacang ini sudah tumbuh menjadi pohon kacang? Hah? Suara apa itu? Pasti ada sesuatu di sana. Hmm, aku harus pergi dan mencari tahu. Wow. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Hampir tidak berhasil. Tempat apa ini? Hah? Wow. Makanan mahal ada di mana-mana. Tunggu itu. Wow, itu truffle. Dan itu truffle putih. Aku akan ambil satu. Wow, pot ini pasti tumbuh truffle putih tak berhujung. Oh, ayam coklat. Wow, kapiar bertelur ayam coklat. Semua milikku. Wow, harpa pembuat saffron. Aha, harpa ini pasti mengeluarkan suara itu. Betapa harumnya truffle, kapiar, dan saffron. Aku di surga makanan. Harus tunjukkan ini pada Tuan Brett. Wow, dia akan mencintai mereka. Tuan Brett. Will, dari mana saja kamu? Coba lihat ini, Tuan. Truffle, kafir, dan saffron. Apa? Bukankah ini semua bahan pormek? Di mana kau mendapatkan harta karun ini? Di atas kacang, aduk. Nyonya Roll bilang itu rahasia. Mereka dijual di pasar baru di sana. Will, pekerjaanmu sekarang semakin bagus. Bawa lagi lebih banyak besoknya. Siap. Satu, dua, satu, dua. Keju Swiss premium, coklat belgia, angkur hijau terbaik, buah persik, dan bahkan mangga apel. Kemewahan di mana-mana. Tuan Brett akan senang sekali. Bahan premium. Anda benar-benar yang terbaik, Tuan Brett. Dengan senang. Aku kembali, Tuan Brett. Aku membawa banyak bahan mewah lainnya. Oh, benarkah? Will, dari mana kau dapatkan semua ini? Oh, itu. Tunggu, biar aku bawa lebih banyak lagi ya. Hmm, di mana dia dapatkan bahan-bahan ini ya? Aku akan mencoba mengikutinya. Satu, dua, satu, dua. Hah. Hmm, sepertinya aku perlu sesuatu yang jauh lebih istimewa. Mari kita lihat. Wow, apa ini? Jamur surai singa? Wow, lembut sekali. Ada kucing di sini. Aku harus lari. Satu, dua, satu, dua. Bagaimana jika kucing besar itu merayapi pohon kacang ini? Tuan Brett dan Joko akan dalam bahaya. Aku harus menebang pohon ini sekarang. Will, ternyata kau dapatkan semua ini dari pohon kacang itu. Mereka akan menjadi milikku sekarang. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Sampai juga. Oh, ya ampun. Otot bersinar, mangka apel, dan makan buah persik tempat apa ini? Tunggu, itu. Wow, wow, wow. Hah? Sepanci trapol putih tidak berujung. Tunggu, apa yang aku lakukan? Sebagi gantinya, aku akan membawa seluruh pot ke tempat pangkas rambut. Wow. Oh, apakah ini harpa pembuat kunyit? Harusku bawa pulang ini. Apa, ayam coklat itu sedang bertelur. Aku akan membawamu bersama ku ke tempat pangkas rambut. Aku akan membawa seluruh pot ke tempat pangkas rambut. Aduh, tunggungku. Aku akan jatuhkan benda ini. Hah? Hah? Kucing! Seseorang! Selamatkan aku! Aku harus melindungi Tuan Flet dan Cokku! Wick, jangan! Jangan lakukan itu! Selamat tinggal, pohon kacang! Wick, jangan! Sudah dipotong, Wick. Bagaimana caraku turun ke sana? Yuk, sekarang kita semua aman dari kucing. Tuan Flet dan Cokku pasti akan aman. Satu bulan kemudian... Tuan Flet menghilang selama sebulan. Menurutmu kira-kira dia di mana, ya? Tidak tahu. Will, aku pikir kita harus mencari pekerjaan baru. Aku merindukanmu, Tuan Brad! Di mana dirimu sekarang? Lihat! Bukannya itu kucing! Itu di atas kucing. Itu Tuan Brad! Wick, Cokku, apa kalian merindukanku? Tuan Brad! Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau bersama kucing? Butuh waktu lama untuk melatih anak ini. Perkenalkan dia adalah sahabat garib kucita. Tuan Brad, bagaimana dengan pangkas rambutnya? Kami sudah menunggumu begitu lama. Mulai hari ini, aku bukanlah bosmu. Sekarang aku, Brad, si Raja Huta! Anak baik, ayo pergi, Cita! Kebijaksanaan Brad Aku ingin hasilnya sempurna. Kau tahu ini untuk kejuaraan buah. Jadi aku harus kelihatan seperti bola sepak. Hei, kenapa kau kasar sekali dengan wajahku? Kau tidak hati-hati, aku akan buat kau di penjara. Iya, Ratu. Aku akan hati-hati. Tambah sedikit catnya di sini. Aku mau terlihat sangat kurus. Yang Mulia, kami... Astaga, beraninya kau membaku kaget hari ini. Kau dipecah kirim si payah ini ke penjara untuk selama hidupnya. Tidak, tunggu. Aku tidak suka kalau ada yang berteriak. Ada apa? Yang Mulia, kumohon. Ada dua wanita memperebutkan bayi dan mereka bilang kalau bayi itu milik mereka. Mereka ingin Ratu memutuskan siapa ibu mereka sebenarnya. Oh, tentu saja mereka ingin tahu. Karena aku yang paling bijak dan paling cantik. Aku akan dengarkan kasus mereka. Tolong, percayalah pada aku. Dia yang bohong. Tayaki itu bilang anakku adalah anakku. Beraninya kau. Ratu, sudah jelas bayi ini adalah milikku. Aku dan dia mirip dari wajah dan semuanya. Desar monster, kalian tidak mirip. Otakku terlalu lama dipanggap. Isi tidak pasti terbuat dari beratnya. Setidaknya aku punya isi dasar buah ikanku. Rakyat jelata dan masalah sepilih mereka mulai membuatku lelah. Apa kalian berdua punya ide bagus? Yang Mulia, aku tahu. Bagaimana kalau kita tanyakan pada bayinya yang mana ibunya? Itulah yang aku maksud. Untunglah aku memikirkannya. Bawa bayi itu mendekat ke tahtaku. Baiklah nak, katakan pada kuku ikan mana ibumu. Oh, dasar makhluk buah. Beraninya kau meludahi ratumu. Tangkap dia. Bawa dia ke penjara yang sudah kita siapkan untuk bayi. Yang Mulia, tolonglah penjara untuk bayi itu tidak ada menurutku. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke penjara sebagai gantinya. Jangan Yang Mulia, kasihani aku. Aku punya keluarga, jangan! Apa ada ide pintar untuk kau bagi? Tidak, aku akan pergi ke penjara sekarang juga. Aku dikelilingi oleh makanan panggang payah. Siapa yang akan membantuku menyelesaikan masalah ini? Aku? Brad, kau pasti punya ide bagus. Tentu. Nah, setiap ibu menganggap anak mereka adalah yang paling cantik di dunia. Meskipun anaknya kelihatan jelek, dia akan menganggap anaknya yang paling cantik. Cantik? Memangnya Teiyaki cantik? Kita bisa gunakan ini untuk mencari tahu mana ibu aslinya. Kekuatan buruk. Potong rambut buruk. Dan benar-benar gosok. Seiring waktu, makin tidak manis. Terakhir, jenis rambut paling tidak menarik, kumis. Seperti ini. Gerak manis, apa yang kau lakukan? Hanya ibu asli yang akan tetap menganggap makhluk kecil ini mengemaskan. Wah, kecil ikan yang mengemaskan. Oh, anakku. Setelah ini aku tahu ide ibu asli. Oh, brutan. Oh, manis sekali. Coba lihat anakku semuanya. Ayo senyum sayang. Kau yang paling manis. Peranis sekali kau selfie dengan anakku. Dasar penipu, kalian saja tidak mirip. Anakku ini sangat ahli dalam selfie. Tidak mirip sekali dengan ibu. Iya, itu aku. Brad, apa kau mau masuk penjara? Jangan, jangan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Aku punya ide lebih baik lagi. Dengan bubuk coklat, sedikit gula merah, gula cair, dan campur semua jadi satu. Taraaa. Coba lihat yang iri. Oh, aku jadi iri. Dia kelihatan seperti sebuah diet. Bagaimana kita bisa menemukan ibunya? Lihat dan perhatikan. Ya ampun. Anakku kurus sekali. Kau pasti kulaparan. Ayo cepat minum sayang. Lihat saja. Ibu yang asli tidak tahan melihat anaknya tidak cukup makan. Jadi yang itu pasti ibu yang asli. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu makanan murahan apa yang kau berikan pada anakku. Tapi dia hanya minum susu terbaik. Kau tahu apa? Ini susu organik dan alamiah. Anakku minum susu yang lebih baik dari siapapun yang ada di seluruh bakery. Dia suka susunya dihangatkan tepat 93 derajat Fahrenheit suhunya. Kau salah. 95. Ya ampun. Kau mengecewakanku lagi. Bawalah roti ini ke penjara buah tanah sekarang juga. Ya, Wulia. Tolong beri satu kesempatan lagi, Yang Wulia. Tolong beri kesempatan. Oh, bayiku buang air besar. Bahkan aroma dia buang air besar begitu memuaskan. Dasar makhluk luas. Monster macam apa yang buang air besar di depan ratumu. Itu sebabnya kenapa kita butuh penjara bayi. Jangan, jangan. Benar. Ya, sesuai dukaan. Yang Wulia. Aku tahu cara menyelesaikan masalah ini. Bawa mesin X-ray ke ruangan ini. Aku tidak butuh mesin untuk melihat kalau kepala mereka itu kosong. Sabar dulu Yang Wulia. Tunggu dan lihatlah. Satu taiyaki berisi kecang merah. Yang lainnya diisi puding susu. Itu adalah DNA mereka yang artinya diturunkan kepada anaknya. Oh. Oh. Benar. Lalu apa artinya itu? Ah, kotoran. Dari si bayi ternyata saus krim puding susu. Hmm. Menjijikan. Siapa ibu aslinya? Aku tidak mengerti. Bayi ini berisi puding susu. Jadi, taiyaki berisi puding susu adalah ibu aslinya. Sayang. Ibu sayang sekali padamu. Tapi itu bukan salahku. Aku hanya ingin buat pasanganku cemburu. Memalukan. Kau hanya buang-buang waktuku. Pelayan. Bawa kue ini dan masukkan dia ke penjara. Oh, jangan. Kasihanilah aku. Oh, hampir saja. Aku hampir dimasukkan ke penjara. Roti. Cepat kemari. Iya, Yang Wulia. Kerja yang bagus hari ini. Dan semua kerja kelasmu ini. Jangan, jangan. Bayarannya besar, Yang Wulia. Karena kemuraan hatiku, kau tidak di penjara. Kau bisa lanjutkan apa yang sedang kau lakukan tadi. Iya. Iya, Yang Wulia. Yang Wulia. Kita punya masalah. Penduduk kota memakai senjata. Entah itu kue dadar, atau roti, atau seperti kue. Kenapa mereka? Brad, tolong selesaikan masalah ini untukku. Iya. Baik. Sekarang juga Yang Wulia. Hmm. Poci Ajaib. Hari Senin terbaik dalam seminggu. Kembali bekerja di hari Senin. Hari Senin terbaik dalam seminggu. Kenapa tiap hari tidak bisa harisan? Kenapa tidak mau bergerak? Aku rasa aku tidak selemah ini. Aku akan membantumu. Tadah. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu untuk itu? Ayolah, ambil apapun yang aku inginkan dari keretaku. Wow. Terima kasih, Pak. Oh, ini permen. Apa boleh aku minta yang ini? Lepaskan itu. Aku harus menjualnya. Bagaimana kalau kau ambil ini saja? Oh. Oh. Terima kasih banyak, Pak. Aku memang berniat untuk membeli poci teh. Aku akan sekan oda ini dulu. Oh. 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 Aku ingat cerita ini. Aku bisa dapat tiga keinginan, kan? Oh. 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 Ya. Aku selalu ingin punya aksen figure Donut Ranger yang bisa dirubah posenya. Keinginanmu adalah perintah untukku. Oh. Ini edisi terbatar figure Scrimson Donut Ranger Galaxy Force. Terima kasih, Jin Pochi. Terima kasih banyak. Lebih tepatnya terima kasih tiga ratus kali, nak. Aku akan bermain videokun dalam Pochi. Panggil aku nanti. Hmm. Aku masih punya 299 keinginan lagi. Apa yang akan aku minta kalau begitu? Ha? 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 Hah? Wah, tangannya sudah diperbaiki. Yeay, kakak sudah memperbaikinya. Yeay, sudah diperbaiki. Menyenangkan menggunakan keinginanku untuk membantu. Masih ada 298 keinginan lagi. Aku akan wujudkan limpian semua yang ada di Bakery Town jadi kenyataan. Aku tidak sanggup melangkah lagi. Kursi roda. Oh, kursi roda listrik. Sekarang siapa yang butuh luktu? Dingin sekali. Andaikan aku dibuat dengan gluten. Acak! Rasanya tidak mengandung gluten ada keuntungannya. Mereka hati dengan aku, Bapak. Dingin sekali. Dingin sekali. Dingin sekali. Aku bisa melihat butter yang asli. Walaupun sekali saja. Puncullah, butter. Ini bukan rumahku. Dingin sekali. Mendalang yang lain adalah perasaan paling menyenangkan di dunia. Aku akan wujudkan seumpulian Master Brad dan coba jadi kenyataan juga. Master Brad, cokok. Selamat pagi, teman-teman. Kenapa wajah kalian muram? Ada masalah apa, Master Brad? Kita benar-benar penuh pelanggan hari ini. Menurutmu pinjaman sekolah salonku akan lunas sekarang. Seberapa murah tiket ekonomi ke Hawaii? Aku butuh liburan. Semua kelihatan muram. Aku harus mengubah suasana muram jadi ceria. JP, aku ingin kau mengurus keluarga Brad Barbershop. Tunjukkan uangnya padaku. Wah, ini uang. Aku bisa melunasi sisa penyambahan sekolah salonku. Apa? Ini tiket ke Hawaii. Aku pergi dari sini, teman-teman. Aku rasa tugasku adalah membuat yang lain bahagia. Tidak hanya membuatku lebih bahagia selain membuat yang lain bahagia. Siapa lagi yang bisa aku bantu, ya? Kau merusak kuncinya lagi? Halo, Bapak-bapak. Kalian sudah apa? Jadi, begini. Temanku si Keju ini meninggalkan pembungkusnya di bank. Dan banknya baru saja tutup. Benarkah? Aku bisa bantu kalian masuk. Jin Pochi bantu mereka buka pintunya. Buka pintunya? Bagaimana cara memlakukannya? Adios, amigos. Tunggu dulu. Kira-kira kau bisa buka pintu berangkasnya juga? Bagaimana? Tentu saja. Senang sekali bisa membantu rote-rote itu tadi. Aku benci budaya perusahaan. Apa aku akan terjebak di bilikku selamanya? Bilik itu adalah bagian terburuk. Kalian tidak perlu khawatir. Serahkan saja padaku. Tunggu apa? Hei, Jinny. Buat saham-sahamnya turun 500 poin. Apa yang terjadi? Semua dalam pekerjaan sehari-hari. Hei, ada apa? Sekolah itu buruk. Mereka memberi kami terlalu banyak PR. Jangan khawatir, nak. Katakan apa yang kau inginkan pada Pochi ini. Apa ada Jin tinggal di dalam situ? Kalau begitu, aku ingin alien datang dan meledakan sekolahku hingga hancur berkeping-keping. Apa? Itu keinginan yang mengerikan. Alien akan datang. Tidak. Tidak. Tidak ada matematika lagi untukmu. Aku akan pergi ke tempat Arke. Apa yang telah melakukan? Cepat berhenti dan menyerahlah. Kau dulu. Kau dulu. Asli, ya hujan kebangkut. Aku tidak menggaji. Kau akan menghita rumahku. Ya, mungkin membuat kepala ku gatal. Semua ini karena Master Brad tidak bekerja lagi. Rumahku. Jerry, aku tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Oh tidak, itu pesawat Joko. Tidak. Joko, apa yang telah kulakukan? Jangan takut. Yang harus kau lakukan mengucapkan keinginan yang tepat. Tapi Jipi, bakery tahun jadi zona bencana karena semua keinginanku. Aku harap kau bisa kembali ke waktu sebelum aku mendapatkan Pochi Ajaib. Waktu mundur kembali. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Ayolah, ambil apapun yang kau inginkan dari keretaku. Apa kau mau Pochi mengkilap ini? Tidak, tidak perlu. Aku sudah punya. Aku akan terlambat untuk bekerja. Terima kasih lagi, Pak. Terima kasih lagi untuk bantuannya, nak. Hampir saja. Aku hampir terjebak dalam gadis waktu Pochi lagi. Master Brad, Joko. Selamat pagi, teman-teman. Andai aku bisa melendasi pinjaman siswa ini. Seberapa murah biaya pergi ke Hawaii? Master Brad, seharusnya kau bersyukur karena bisa masuk ke Universitas Barber School. Bapak bisa menerapkan kemampuan yang Bapak pelajari setiap hari. Apa? Joko, kau tidak akan menemukan kebahagiaan dalam liburan ke pulau. Kebahagiaan adalah menikmati apa yang ada saat ini. Tunggu, apa? Sosis, jangan makan terlalu banyak sobat. Cobalah untuk ingat, Bung. Kau bisa mengisi perutmu, tapi itu tidak akan pernah mengisi hatimu. Mari kita jalani hidup seperti hari ini adalah hari yang terakhir. Kita harus bersyukur karena kita semua bahagia dan sehat. Ayo mulai bekerja. Hari ini hari terbaik dalam seminggu ini. Selamat hari Senin. Bahwa susunya jadi asam. Ya, Wilk selalu bersikap aneh. Tapi sepertinya dia minum obat tidak waras hari ini. Oh, Romeo kekasihku. Di bulan purnama ini, kau sedang apa? Cahaya ini bagus sekali. Ini waktunya selfie. Apa kau tahu, Romeo? Satu, dua... Juliet, tenanglah. Ini aku. Romeo, kenapa kau datang lewat sini? Aroma stroberimu menarikku. Bahkan dalam kegelapan coklatnya malam kekasihku. Romeo... Juliet... Romeo? Berikan sendok panjangku. Coklat kek beraninya kau datang ke sini. Juliet... Tolong bebaskan Romeo. Diam, anakku. Kemohon tuan, Juliet adalah duniaku. Tidak. Di dunia manapun kau dan Juliet akan bersama-sama. Bawa anak lancang ini keluar sekarang. Ya, sepukuk. Juliet! Juliet! Tolong! Juliet! Romeo! Kalau kau bertemu dengan pemuda payah itu lagi, kau akan diusir dari sini. Romeo! Jangan coba-coba dekati Juliet lagi. Akanku renggut kerak-kerakmu, coklat penakut. Juliet, kalau kita bisa bersama-sama ke dalam oven terpanas atau ke freezer paling dingin, aku adalah pergi bersamamu. Apa kau kehilangan akal sehatmu? Anak perempuannya musuh bebyutanku. Kau akan ayah usir dari rumah ini kalau kau bertemu dia lagi. Tidak adil. Aku dan Juliet itu benar-benar saling mencintai. Anak payah. Kau benar-benar kehilangan akal sehat. Suamiku, jangan marah-marah. Romeo, cepat minta maaf pada ayahmu. Itu tidak penting. Pesta hari Valentine sebentar lagi. Gadis coklat cantik akan kita temukan. Yang tepat untukku dan keluarga ini. Ayah, aku tidak terima. Romeo, tolong dengar dulu. Kalau kau tidak menjadi strawberry cake, kau dan Juliet tidak akan bisa bersama. Kalau begitu, aku akan jadi strawberry cake. Apa? Kau tidak boleh bertemu Juliet lagi. Ingat itu. Aku harus jadi yang paling cantik di Pesta Valentine. Aku harus jadi yang paling tampak. Benar sekali. Ini adalah bread barbershop. Aku yakin master bread bisa mengubah coklat menjadi strawberry. Lalu orang tua Juliet akan merestui hubungan kami. 98, 99, 100. Itulah jumlah yang ku maksud untuk hari Valentine. Nona, tapi bagaimana denganku? Datang tahun depan ya. Tapi aku sudah bawa semua uangku. Uang tidak berguna tanpa kekasihku. Juliet! Hmm Dalam semangat Santo Valentine, aku akan terima satu pelanggan lagi. Kau ingin aku mengubahmu jadi strawberry cake? Ya, Master bread. Inilah satu-satunya cara, sungguh. Baik, Na. Tidak semuanya dibuat sama lezatnya dengan coklat cake. Kenapa kau mencoba untuk berubah? Aku harus jadi kue stroberi demi Juliet dan agar aku bisa mencintainya. Karena tanpa Juliet, bahkan kue coklat paling kaya pun terasa miskin. Oh, jangan menangis. Tapi Juliet itu siapa? Juliet adalah kekasihku stroberi yang manis. Tapi teman-teman keluarga kami adalah musuh bebu yutan. Tidak beruntungan, warna coklat keks belum pagi tiba. Kau adalah warna kotoranku. Oh, kenapa stroberi jadi cerewet padahal sudah tidak musuh resmi lagi? Oh, bukan apa-apa selain buah beri bekir. Selama ratusan tahun keluarga kami bertukai. Ketidakberuntungan melanda coklat keks sebelum pagi tiba. Aku ingin tahu dari mana aroma tidak enak ini berasa. Itu adalah stroberi. Kau adalah warna kotoranku. Ayo, hadapi aku otak beri. Ayo, ayo, ayo. Lantuan kami masih jadi musuh bebu yutan. Ayo, hajar dia, ayo. Ayo, maju. Maju, maju. Ayo. Aku belum pernah melihat kecantikan sejati hingga saat ini. Aku rasa stroberiku bisa meledak. Ayo. Dalam pandangan pertama, aku dan Juliet langsung jatuh cinta. Kami tidak akan biarkan orang tua kami menghalangi takdir cinta kami. Romeo yang tragis. Sangat sedih, ya. Kemohon, buat aku jadi stroberi sekarang. Lalu orang tua Juliet pasti akan merestui cinta kami. Baiklah, sobat. Akan aku buat kau jadi stroberi slice paling manis di kota ini. Wilk, bawa semua peralatan stroberiku ke sini. Baik, Pak. Setelah aku selesai, kau sendiri tidak akan tahu siapa dirimu. Apa kau siap? Ya, untuk apa saja. Pertama-tama kita singkirkan hiasan coklatnya lebih. Juliet adalah seluruh hidupku. Dan hiasan ini mengganggu. Hei, dengarlah halangan cinta. Jatuhlah. Itu norak sekali. Aku jadi merinding. Sekarang waktunya untuk krim stroberi. Krim merah muda ini sama murninya dengan cinta kami. Oh, stroberi. Sama seperti rambutnya Juliet yang cerah. Oh, Juliet. Hah? Matamu di malam hari bersinar lebih terang dari bulan purnama penuh. Wilk, tutup mulut pemuda ini biar aku bisa begatnya. Master Brad, tarik nafas dalam. Jumlah semua uang yang akan dibayar oleh Romeo padamu. Sangat sempurna. Selamat, nak. Sekarang kau jadi stroberi kek. Venus. Dewi kecantikan dan cinta sejati telah mengirim bar berberat yang hebat untuk memperbarui harapanku sekali lagi. Oh, Julietku sayang. Akhirnya kita akan segera bersama-sama. Wah, aku lelah. Ayo, tutup salonnya. Siapa yang akan datang? Oh, bagaimana kalau mereka tahu aku adalah coklat kek? Mereka tidak mengenaliku. Sekarang aku harus mencari Juliet yang cantik. Aku minta maaf. Kau siapa? Ayah. Apa yang dia katakan? Ayah, tenang dulu. Aku akan jelaskan pada ayah. Diam, kau adalah ahli waris dari klan coklat. Sekarang kau jadi stroberi kek yang bau. Romeo, kau kelihatan lebih baik dengan seluruh coklatmu ditutupi. Selamat, kau menjadi stroberi kek. Ya, itu tutup sekali denganmu. Seharusnya kau berubah lebih cepat. Untuk menikah dengan Juliet yang cantik, sekarang aku jadi stroberi kek. Kepohon, Tuhan. Biarkan kami menikah. Tidak boleh. Karena satu-satunya pewarismu berubah menjadi stroberi. Ini adalah akhir dari keluarmu. Sebaiknya kau jangan senang dulu, Tuhan. Coba lihat siapa yang ada di sini. Apa? Apa itu? Juliet? Kenapa kau menjadi coklat kek? Anakku. Apa dia menipu? Oh, tidak. Aku berubah agar bisa bersama Romeo. Sumingku. Apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar memalukan. Ayah, sakit. Kau memakai krim stroberi di atas dirimu membuat kami semua malu. Ayo sekarang, pulang. Oh, Sumingku, tenangkan dirimu. Apapun yang kau lakukan, ayah tidak akan biarkan kau bersama dia. Ayo, pulang. Ah, cukup. Kumohon, hentikan kalian semua. Kenapa kalian membuat kami sangat menderita? Biarkan kami saling mencintai. Juliet, ayo kita pergi. Ya, Romeo. Tunggu, tunggu. Juliet, kita akan melewati hadangan apapun yang menghalangi cinta kita bersama-sama. Romeoku sayang. Bersamamu kemanapun aku akan pergi. Selamatkan, Juliet, dari penjahat itu. Baik, baik. Bawa Romeo sekarang juga. Dasar anak muda payah. Kembalilah dengan tenang. Juliet, kematian pun tidak bisa merenggutmu dariku. Romeo, katamu aku tidak akan kemana-mana. Sekarang, untuk saatnya telah kalian tunggu-tunggu. Saatnya untuk memilih pasangan Valentine tahun ini. Dan pasangan Valentine tahun ini adalah... Selamat. Kau ucapkan, Romeo dan Juliet. Mereka adalah pasangan coklat dan stroberi cake. Lezat sekali. Kamu kosong apa ini? Jepat turun dari sana. Dan sekarang mereka akan berpelukan. Strobberi dan coklat menjadi satu. Romantis sekali. Mereka menaikkan semuanya. Hentikan ini sekarang juga. Dan aku ucapkan selamat. Pasangan Valentine tahun ini akan mendapatkan hadiah istimewa dari Ratu. Siapa yang peduli dengan hadiahnya? Sebuah kumpul tolak baru. Wah, luar biasa. Misalkan diri kalian. Penhouse di Eclare Estes. Wah, keren. Bukan itu saja para hadirin. Kalau mereka berdua sampai menikah, Ratu akan menghadiahkan... Satu juta dolar. Satu juta dolar. Wow, Juliet itu cantik benar tidak menurutmu? Ah, Romeo memang hebat. Aku akui. Juliet itu cantik benarkah menurutmu? Aku rasa begitu. Tidak ada yang bisa mengatur siapa yang dicintai oleh anak. Manika! 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 Orang tua kita juga bersorak serai. Aku tahu. Jadi kalau begitu, sepertinya mereka akhirnya menerima kita. Aku mencintaimu, Juliet. Aku juga, Romeo. Wow, Romeo dan Juliet akhirnya bisa bahagia. Itu cinta sejati. Master Fred, kau tahu Romeo dan Juliet ingin menjadi kue lainnya. Kenapa kau tidak mengubah mereka? Penata rambut sejati memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan, ya kan? Wow, aku tahu pasti ada alasannya. Aku pikir kau mencoba mendapat uang lebih banyak untuk kue rambut yang sama. Apa maksudku bilang begitu?